Intro Selamat siang para netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Tiba di gedung KPK Brigjen Endar disambut tepuk tangan pegawai Ini artinya apa si Endar itu sudah kembali ke KPK Gimana mukanya si Firli Bahuri Apakah tidak ada rasa malu dan sebagainya Pada akhirnya di tangan Ender Sosok yang kemudian menjadi cikal bakal akan membongkar di dalam tubuh KPK sendiri Karena sepekan ini KPK sudah ada informasi Ada Pungli disitu, ada Asusila disitu Terus kemudian ada korupsi di dalam tubuh KPK itu sendiri Bayangkan Apalagi dengan ada kebocoran dokumen ini Kita jelas-jelas bahwa persoalan-persoalan ini Ini akan semakin ketahuan si Firli Bahuri bagaimana di dalam tubuh ini Saya yakin daripada Firli Bahuri yang hanya banyak yang kemudian sudah tidak percaya lagi Mending si Endar ini menjadi ketua KPK Saya yakin dan saya yakin-yakinnya orang-orang yang kemudian jujur Punya intelektualasi yang luar biasa disitu Jadi kalau menurut saya pribadi dengan kembalinya si Endar ke KPK itu menunjukkan bahwa bisa saja Firli Bahuri ketar-ketir disitu Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini Ini komentar-komentar dari netizen begitu ya KPK sepertinya bohong lagi ya Bahkan ya Brigjen Endar kembali ke KPK menjadi dirilidi karena banding administrasi diterima oleh presiden Artinya keputusan KPK berhentilah benar bermasalah ya Betul suka enggak begitu kan ya Ali mengatakan kembalinya Endar ke KPK untuk menjaga sinergi antara aparat dan penegak hukum Saya yakin dan saya yakin-yakinnya bisa ya diberantas ini semua di dalamnya Apalagi ada sesuatu yang kemudian ya Karyoto dengan Firli Bahuri begitu ya Silahkan lihat beritanya ini Brigjen Endar Priantor dikabarkan akan kembali menjadi direktur penyelidikan KPK Setelah banding administrasi yang diajukan dan dikabulkan Bahkan yang dimaksud itu siapa pak ya Lebih spesifik saja Karena saya yakin tidak semua ya Karena disana ada sesuatu yang pembohong ya Sebagian sebut aja inisial atau namanya ya Jubir mestinya mewakili lembaga Kalau tidak mewakili lembaga pastinya bohong adalah pelanggaran kode etik dan disangsi Ini kan sudah saling balas disitu begitu ya Bahkan sudah lah pak Sudah sudah lah KPK Berhentilah berbohong atau memanipulasi fakta Apa enggak malu Apa berarti ya Presiden Jokowi telah cawi-cawi di KPK Bukan itu mekanisme normal dalam sengketa administrasi ya Bahkan ya terhadap pihak yang mempermasalahkan suatu keputusan administrasi Bisa melakukan keberatan Bila ditolak bisa ajukan keatasannya Dalam hal ini Presiden sebagai atasan pimpinan KPK begitu kan Kalau Pak Jokowi sudah menerima Endar kan Sudah sudah menjadi jelas bahwa di KPK itu ada ya Pak Endar juga masuk disitu begitu kan Ngapain kita masih muncul spekulasi begitu Kenapa ketika Pak Endar masuk di tubuh KPK seorang-olah kepanasan disitu begitu Ada apa begitu kan ya Ini yang mesti dijelaskan kepada publik begitu kan Dan kan bahkan persoalan-persoalan seperti ini banyak sekali begitu ya Pak Nazakista ya nanya di Yading ya Kok pejabat-pejabat di KPK utamanya sejak ketua KPK Firli Bahuri pada hobi bohong sih ya Padahal di awal-awal berdiri KPK adalah harapan masyarakat sebagai ujung tombak pemberatasan korupsi Ya rekturmennya yang benar-benar atau orang-orangnya yang gak benar Ini banyak sekali kritikan dari netizen begitu ya Harus diterima ini bagian dari aspirasi masyarakat begitu kan Ada dua jalan untuk menjadi dewasa ya Semakin nambah umur semakin pintar dan berani berbohong Atau semakin dewasa semakin bijak pilihan pelakulah yang menentukan jalan semua Ini banyak sekali kritikan-kritikan netizen begitu ya KPK segera gak menggigit betul juga begitu kan Mungkin dengan adanya ya Brigjen Endar masuk disitu bisa saja menjadi spekulasi disitu begitu ya Ya maksudnya orang-orang yang menjadi spekulasi disitu begitu kan Lalu kemudian ya Endar ini akan menjadi satu contoh bahwa ya orang yang punya integritas Yang punya kejujuran luar biasa akan mengungkit ini semua begitu kan Saya yakin dan saya yakin-yakinnya bahwa ya Brigjen Endar ini akan mengusut tuntas apa yang ada di dalamnya Mulai Oknum Asusila, mulai dengan yang lain, Pungli, mulai dari korupsi dan sebagainya begitu kan Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini Ini beritanya tiba di gedung KPK Brigjen Endar disambut tepuk tangan pegawai Bayangkan begitu ya Bahkan Brigjen Endar priantoro kembali menjabat direktur penyelidikan KPK Endar pun tiba di gedung KPK untuk bertemu dengan pimpinan KPK Bayangkan begitu Kalau tidak sebuah ya sebuah keadilan Mungkin Brigjen Endar tidak akan kembali ke KPK Kenapa begitu kan? Karena di satu sisi Kalau sudah promosi dengan Kapolda promosikan menjadi ini menjadi itu Itu hal yang biasa bagi Endar begitu kan Karena apa? Karena di satu sisi Endar ini memberikan sejatinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Apalagi ya bergabung dengan Kapoldi disitu begitu kan Artinya apa? Artinya selama ini walaupun ditauri berbagai hal ya Pak Endar ini tetap ingin berada di KPK Karena dia tahu bahwa di dalam prosesnya, di dalamnya itu siapa yang bermain begitu kan Bahkan pantauan detik.com di gedung KPK Endar tiba sekitar pukul 17.15 web ya Endar langsung disambut sejumlah pegawai KPK saat turun dari mobil Endar kemudian berjalan ke lobby KPK Di sana sejumlah pegawai KPK juga telah menunggunya Bahkan saat tiba di dalam gedung KPK Tepuk tangan di pegawai KPK langsung menyambut Endar Mereka secara pergantian menyalami Endar Saya bertemu pimpinan dulu kata Endar ya Bahkan alasan KPK kembali terima Endar Bregjen Endar pilih antara kembali bertugas sebagai Direktur Penyelidikan KPK Ya KPK mengatakan keputusan itu tertera dalam surat keputusan SK bulan lalu Bahkan benar kembali bertugas berdasarkan SK Ya sekjen KPK tertanggal 27 Juni 2023 Kata kabak pemberitaan KPK Ali Fikri ya kepada wartawan Bahkan Ali mengatakan kembalinya Endar ke KPK untuk menjaga Ya sinergi aparat apenegak hukum ya Dengan pertimbangan antara lain untuk menjaga keharmonisasi dan sinergi antara penegak hukum Dalam upaya pemberatasan korupsi Kalau kita menelusuri dengan perkataan si Firly Bahuri Bahwa ya masa dari Jabasa jabatan dari Bregjen apa namanya Endar itu kan sudah tidak ada pada waktu itu Begitu kan Akhirnya dikembalikan kepada Polri disitu Tapi Polri menginginkan Endar itu tetap berada sebagai tetap Apa namanya Tindak penyelidikan disitu Di tubuh KPK Begitu kan Ya pada akhirnya mungkin Firly Bahuri Lalu kemudian ya Apa namanya Memberikan Menolak terkait dengan itu Tapi pada akhirnya kenapa kok diterima ini Begitu kan Kan ini kan ada sesuatu yang kemudian Ya si Firly Bahuri dengan siapa Begitu kan Itu menunjukkan bahwa Ada sesuatu yang kemudian ya Tidak suka kepada si Endar ini Begitu Jadi artinya kalau sekarang sudah kembali Itu menunjukkan bahwa Si Endar ini sangat dibutuhkan sekali disitu Begitu kan Bagaimana lalu kemudian di dalam tubuh KPK Ya yang kemudian Yang sekarang carut marutnya luar biasa Masyarakat sudah tidak terpercaya lagi Begitu kan ya Karena apa Karena di satu sisi ya Bermain dia di dalamnya Oknum-oknum yang bermain di dalamnya Begitu kan Dan sampai hari ini Tidak ada yang kemudian ya Yang kena OTT dan sebagainya Begitu kan Kebocoran dokumen dari siapa Begitu kan Itu kan masih ditelusuri Begitu Bahkan itu naik ke tahap penyidikan Begitu ya Artinya selama ini Kalau masuknya si Endar kembali kepada KPK Itu menunjukkan bahwa bisa saja Ya Yang lain itu resah Begitu kan Yang lain resah Kepanasan Begitu ya Ya akibatnya Ya Si Endar ini Kejujurannya Dan keadilan bagi kita Yaitu adalah Saya menunjukkan bahwa Dibandingkan dengan Firli Bahuri Mending si Endar saja Menjadi ketua KPK Begitu kan ya Kalau saya Jujur seperti itu Begitu kan Karena di tangan Firli Bahuri Ya sepakan ini Beritanya luar biasa Ya Yang saya katakan tadi Ada Apa namanya Asusila Terus kemudian Ada Bungli disitu Terus kemudian Ada korupsi disitu Begitu kan Masa Sebagai lembaga independen Di dalamnya Masih adanya korupsi Seperti itu Begitu kan Ini kan namanya Maling teriak Maling Begitu Sangat disayangkan Hal-hal seperti ini Begitu ya Mungkin itu ya Yang kami sampaikan ya Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa ya Di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini Terima kasih telah menonton